Halo, selamat datang di channel Bali Melanjah. Pada video ini saya akan memandu seluruh ASN di lingkungan Distrik Pora Provisi Bali bagaimana cara melaksanakan updating data di layanan e-kepegawaian melalui sistem SSO atau Single Sign-On. Ini merupakan sistem terbaru dari layanan e-kepegawaian Dinas Pendidikan Provisi Bali. Nah, bagaimana caranya? Kita berujuk pada surat yang dicujukan kepada kita per tanggal 1 Desember 2021 di sini disampaikan itu supaya kita melaksanakan updating data di link yang diberikan seperti ini. Ini panduannya ya. Jadi kita pertama login akun SSO masing-masing menggunakan email dan password yang sudah terdaftar. Jadi email dan password yang sudah terdaftar di Simpeng itu silakan cek ke admin sekolahnya. Kalau terlupa ya. Jadi emailnya silakan tanyakan. Kemudian selanjutnya pilih menu Simpeng. Di sini ada absensi pegawai, ada office e-prom-prop Bali. Oke. Ini semuanya berbasis digital ya. Tidak ribet, gampang sekali. Bapak. Kemudian lanjut ke pilih lihat profil. Kalau profil kita warna hijau, oke data kita itu berkas berarti sudah lengkap. Kalau berwarna kuning menanyakan sebagian berkas itu perlu dilengkapi. Nah, selanjutnya jika berkas kita berwarna merah, berarti menandakan perlu melengkapi berkas. Nah, langsung saja kita praktekkan bagaimana cara mengupdate data layanan e-kepegangan dari Dinas Pendidikan Pusisi Bali ini. Menggunakan sistem SSO, single sign-on. Kita masuk saja ke browser. Oke, Google Chrome apa saja boleh. Kita masuk ke sini. Ini alamatnya ya, ibu bapak yaitu sso.baliprop.co.id login. Kemudian kita enter. Boleh diketik di sini, boleh di atas sama saja. Oke. Nah, kita enter. Nanti akan lanjut ke sini. Nah, selanjutnya adalah kita masukkan email username sama password. Sekali lagi, ini yang sudah terdaftar di simpel yang lalu ya. Kalau lupa, silakan tanyakan kepada admin sekolahnya. Kemudian di sini tolong ketikkan capcahnya. Capcah ini adalah tulisan yang ada di sini. Kalau apa yang muncul di sini, ketikkan di sini. Itu namanya capcah. Mandrakanta. Oke, kita coba. Klik sign in. Oke, nah. Nanti akan muncul seperti ini. Yang ibu bapak laksanakan adalah Ibu klik simpeng. Ya, jangan absensi pegawai, tapi simpeng. Oke, klik simpeng. Nanti akan kita diarahkan ke layanan simpeng seperti ini. Nah, selanjutnya apa yang ibu bapak lakukan? Yang ibu bapak lakukan itu adalah selanjutnya Lihat foto profil. Foto profil. Kita lihat foto profil. Kita lihat profil dulu. Kita lihat profil dulu. Nah, setelah kita lihat profil, Kita akan melihat Berkas-berkas yang warna hijau Warna merah atau warna kuning. Nah, ini data kepayuan kita. Oke, nanti saya Akan edit ini. Oke, kita cek dulu ya. Dilihat profil. Oke, ternyata Riwayat di kelas saya warnanya kuning. Berarti ini ada berkas yang belum lengkap. Nah, data keluarga saya merah. Berarti berkasnya Sangat perlu dilengkapi. Yaitu ini sangat perlu dilengkapi. Ya, perlu melengkapi berkas. Oke. Kemudian kalau di sini Sebagian berkas perlu dilengkapi. Nah, bagaimana caranya Untuk mengupdate data ini? Caranya adalah Kita masuk ke sini. Ke foto profil kita lagi. Kemudian klik edit profil. Sekali lagi klik edit profil. Nah, klik lanjutkan. Ya, lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah Kita lihat Keterangan ini dulu. Oke, verifikasi data pegawai. Jika hijau Semua berkas lengkap Semua berkas terad Lengkap dan perlu Kedekasi admin. Nah, berapa berkas perlu dilengkapi. Semua berkas perlu dilengkapi. Terdapat perubahan data. Ditolak admin dan perlu perbaikan. Jadi admin sekolah. Kita itu admin di sekolah ya. Bukan admin yang jauh-jauh di sekolah. Tapi ada admin sekolah. Nah, selanjutnya kita cek Identitas pegawai, kartu pegawai, Pengangkatan CPNS, Pengangkatan riwayat gaji. Kita cek satu persatu. Silahkan, ibu bapak ya. Nah, oke. Kemudian bagaimana cara mengupdate data? Oke, saya akan contohkan salah satu Yaitu di riwayat diklat dulu. Di riwayat diklat. Oke, kita buka riwayat diklatnya. Nah, oke. Akan muncul seperti ini. Kita tunggu. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Riwayat diklat. Di sini ada dua tindakan Yang bisa kita laksanakan. Yang pertama, mengubah data diklat yang sudah ada Atau menambahkan data informasi diklat yang baru. Kalau ibu bapak mengubah data informasi diklat di sini, Itu caranya adalah klik action. Nah, di sini. Tonanya di sini. Oke. Karena di sini kan perusahaan ternyata diklat fungsional. Itu klik action. Kemudian klik edit. Nah. Nanti akan diberikan link seperti ini. Oke. Kita ubah diklat fungsional. Nama diklatnya adalah kepala perusahaan. Contohnya. Oke. Isi lengkap datanya semua-semuanya. Kemudian isi berkas. Oke. Berkas. Ya. Berkasnya silakan dilengkapi. Oke. Oke. Nah, seperti ini. Kalau sudah, tanggal CTP lihat. Kemudian nomor CTP lengkapi. Kemudian klik simpan. Oke. Klik simpan. Itu kalau kita memperbaiki informasi yang ada. Nah, seperti ini. Oke. Nanti dia akan muncul di sini. Nah, muncul di sini. Diklat. Oke. Nah, tambah. Oke. Kalau menang. Ya. Ini saya perbaiki. Ubah ya. Ubah tadi. Nah. Nah. Kemudian kalau kita tambah. Kita klik aja ini. Tambah. Kita masukkan data informasi kegiatan apa. Diklat apa. Jenis diklatnya apa. Apakah diklat fungsional, struktural, atau teknis. Kalau fungsional, kalau kita itu guru, itu biasanya fungsional. Ya. Itu karena kita adalah jabatan fungsional. Oke. Kemudian isi nama diklatnya apa. Oke. Kalau diklat fungsional, ketik fungsional. Ketik aja nanti nama diklatnya di sini. Tempat diklat. Kemudian kita upload file berupa PDF. Ingat ukurannya maksimum 2 MB. Kemudian klik simpan. Ya. Klik simpan. Jadi, gampang sekali untuk mengupdate rewad diklat. Nah, informasi ketika kita mengupdate rewad diklat itu akan muncul di bawah seperti ini. Ini menambah. Ini mengubah. Oke. Kalau kita mau menghapus, klik aja delete. Ya, hapus. Oke. Nah. Seperti ini. Oke. Nah. Seperti ini. Jadi, ini kita masih bisa edit. Kita bisa edit, ya. Kita bisa edit. Oke. Ternyata, oh. Ternyata ini bukan diklat teknis. Tapi ini diklat fungsional, ya. Fungsional keperluarusahaan, ya. Oke. Nah. Oke. Kita browse lagi. Oh, ini dokumen sudah ada. Tinggal klik simpan saja. Nah. Oke. Kita lihat. Yes. Kita menambah. Oke. Dokumen sudah. Jadi, caranya tambah dan ini action. Ya. Edit dan delete. Jadi, gampang sekali, Bapak. Nah, selanjutnya adalah data keluarga. Nah, di sini ada terdapat perubahan. Perlu verifikasi admin. Kemudian perlu melengkapi data keluarga. Kita klik aja data keluarga. Nah, di sini. Oke. Data keluarga biasanya nama ayah, nama ibu, dan lain sebagainya. Oke. Nama anak, silakan. Caranya juga sama. Ada action. Oke. Ada edit, ada delete. Kemudian kalau penambahan, sama juga ada tambah. Oke. Tambah seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Nama. Oke. Jenis keluarga. Ayah kandung, suami, anak, istri. Ini pekerjaannya, jenis kelaminnya apa. Tanggal lahir, jurusan pendidikan. Kemudian upload data. Biasanya di sini adalah akte ya. Akte. Ukurannya 2 MB juga. Maksimum 2 MB. Nah. Setelah ini ibu bapak mengupload data. Oke. Data-data yang lain semuanya. Ya. Sudah benar. Lanjut ibu bapak adalah ke bagian yang namanya. Oke. Oke. Ini. Ini adalah mengecek data dokumen. Ya. Data dokumen. Kita cek data dokumennya. Oke. Di sini. Nah. Nah. Selanjutnya adalah kita cek juga dokumen lain. Jadi ini ada pengecekan dokumen ya. Di sini. Di bawah ini. Nah. Oke. Kalau tidak ada. Kita lanjut paling terakhir adalah verifikasi data. Verifikasi data artinya bahwa apa yang kita cantumkan ini benar adanya dengan mencentang ini. Mencentang. Oke. Oke. Kemudian setujui perubahan. Jadi ibu bapak demikian informasi bagaimana cara updating data kepergayaan kita melalui SSO Single Sign-On Provinsi Bali. yang ini alamatnya. Yang ini alamatnya. Kemudian pilih simpeg. Kemudian akan muncul ke link ini. Simpeg.baliprop.co.id. Ini yang terbaru versi 2021. 21 atau 1 Desember 2021. Semoga bermanfaat. Jadi kalau selanjutnya adalah kita klik log out atau keluar. Oke. Keluar. Oke. Semoga apa yang saja kita sampaikan hari ini. Tentang penggunaan Single Sign-On dapat membantu SN Distri Kora Provinsi Bali. Terima kasih. Semoga bermanfaat.